hai 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 lanjutkan materinya 40 menit kedepan mudah-mudahan 40 menit depan bisa kelar ya oke ya saya lanjutkan bagaimana menjadi penulis buku e-book awali dengan yang simple yang mudah nggak perlu muluk-muluk nggak perlu yang di luar kemampuan kita simple aja nah ini ini kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin soal kualitas buku jadi kalau kita lihat di Google blackbook diantaranya itu banyak buku-buku kalau saya lihat cuman asal bikin e-book bukunya bahkan sama sekali tidak berbobol tapi dia bisa dapat duit nah ini ini antara idealis kualitas dan antara kualitas dan profit oriented ini buat teman-teman yang susah kesulitan membuat buku jangan berkecil hati karena kita juga bisa mendapatkan profit dengan buku yang sederhana justru yang diperlukan kalau Google blackbook itu adalah teknik teknik penjualannya itu yang penting nah teknik penjualannya ini seperti apa mekanismenya ini unik sekali gitu karena ini bukan buku fisik jadi seperti tadi saya bilang buku-buku saya buku-buku IT logikanya saya gratiskan Agustus lalu itu 23 ribu itu nggak sedikit boleh dibilang sudah nggak ada lagi yang butuh gitu tapi Alhamdulillah kemana saya sharing di FB saya Facebook saya bulan Januari bisa mendapatkan omset bisa gajian dari Google dari Google Singapura ditransfer dalam bentuk dolar setelah masuk ke rekening saya jadi rupiah walaupun nggak banyak ya cuman bulan Januari 8.400.000 cukuplah buat ngopi-ngopi saya buatnya buat beli server harga 3 juta sampai 5 jutaan dapat 1 nyimpen aset 1 bulan Februari Alhamdulillah dapat gajian 10.800.000 jadi bulan ini mudah-mudahan lancar semua nggak ada kendala Insyaallah gajiannya sekitar nggak banyak lah paling cuma 13 jutaan lah tapi untuk kondisi saat ini udah sangat membantu ekonomian kita ya ini cukup buat beli beras sekarung beli gula sekarung beli telur sekarung beli sayur-sayuran sekarung ini cukup buat makan bertahan hidup sebulanan untuk nanti asuhan untuk nanti asuhan kalau saya disini kan banyak yang yang saya asuh ya anak-anak tragerin jadi ada sekitar 12 sampai 15 makhluk yang harus dihidupin lumayan bisa buat menghidupin oke kembali ke buku jadi saya sampaikan semua orang punya potensi punya kemampu punya kemampuan hanya butuh kemauan yang sudah punya kemauan kemampuannya diasa yang sudah punya kemampuan kemauannya diasa itu saran saya jadi kalau kita enjoy kita enjoy pastinya kita nyaman kita akan lakukan itu misalnya kita enjoy di warung kopi walaupun nggak pulang pun bermalam-malam berhari-hari pun bisa jadi nggak pulang karena enjoy dapat teman ngobrol yang cocok dapat menjual kopinya yang cocok kalau Mas Heri itu biasanya itu kopinya kopi pangkut mangkut baskome atau kompore yang dipangkut oke saya lanjutkan next presentation memulai buku yang praktis ini contoh kalau saya kalau saya ini ya jadi ini ilustrasi aja saya menulis buku itu buat saya menjadi penulis buku itu sebenarnya mimpi ya kira-kira 25 tahun atau 20 tahun yang lalu itu menjadi penulis buku itu mimpi buat saya jauh dari yang ngenangan saya siapa sih Natan itu pastinya saya merasa seperti itu kemudian kemudian di tahun 2008 pasti temen-temen inget yang mungkin pernah gabung di forum di komunitas yahoo group yogyakfri perjuangan masa-masa itu kemudian ada Oracle Cortex for teknologi Indonesia dan Oracle Cortex Surabaya itu kebetulan saya kan moderator dianggap moderator disitu permasalahan yang saya hadapi adalah banyak pertanyaan berulang-ulang gitu loh problem-problem IT itu pertanyaan berulang-ulang sekarang ada yang nanya gitu 2-3 hari berikutnya ada yang nanya pertanyaan yang sama gitu nyebelin kan gitu tapi itu harus dijawab gitu saya bukan moderator tembak lari kebanyakan moderator itu hanya bisa approval kemudian setelah itu udah lari dia kebanyakan seperti itu harus diakui karena tidak semuanya punya kemampuan yang ditanyakan oleh member yang jumlahnya ribuan gitu nah itu dari situlah pertanyaan yang berulang-ulang itu akhirnya saya buat jawaban dalam bentuk artikel jadi artikel thinkfree wordpress.com itu berangkat dari jawaban pertanyaan yang berulang-ulang kemudian selanjutnya saya gunakan sebagai dokumentasi pribadi saya untuk dokumentasi operan saya dokumentasi pekerjaan saya eksplorasi riset dan berbagai macam lainnya saya uangkan semuanya di blog saya di artikel saya di thinkfree wordpress.com dan sampai sekarang pun masih eksis dan isinya nggak banyak sih sekitar 400 lebih dikit lah 400 judul artikel dan saya pernah fokus nulis juga capek juga gitu tapi bisa pernah satu hari empat artikel keren tapi pernah juga tidak jarang juga empat bulan satu artikel itu sesahnya kena kesibukan dan sebagainya oke selanjutnya artikel tersebut dari artikel tersebut banyak temen-temen minta dijadikan materi training gitu panatan ini dibuat trainingnya dong akhirnya yaudah nanti kita buat jadwal gitu namanya kerja di perusahaan pasti waktu cukup padat jadi harus bikin jadwal sedemikian rupa gitu juga pas setelah trainingnya gitu selanjutnya materi training tersebut kita buatlah trainingnya saya ingat betul pertama kali saya bikin training untuk publik itu di Hitek Mall Surabaya atau THR Mall Surabaya 24 seat pertama materi yang diangkat kita angkat disitu ada materi mikrotik dari tahun 2008 2008 2009 kita bikin training 24 penuh gitu kita publish lah ini kegiatannya gitu wah pada ribut semua panatan bikin training lagi dong saat itu training mikrotik itu 2.700.000 2 hari kemudian itu kita bikin training biayanya cuma 200 ribu 1 hari 1 day workshop 200 ribu itu pun kembali ke peserta training gitu ke konsumsinya ke hand outnya ke berbagai fasilitas lainnya gitu jadi teman-teman kalau misalnya ada training yang 100 ribu 200 ribu itu anda harus sadar bahwa itu sebenarnya kembali ke anda sendiri gitu semuanya kembali ke anda sendiri bukan ke panitia bahkan seringkali panitianya minus tekor karena itu kegiatan sosial ya harus dimalumin tapi kadang orang gak tau diri gitu kadang kadang banyak kan gak tau diri gitu udah dikasih murah meriah masih minta diskon lagi gitu dan tidak jarang itu pun bukan hanya dikasih diskon dikasih gratis gitu oleh panitia dikasih gratis oke saya lanjutkan hand out training itu selanjutnya banyak yang teman-teman minta karena kan dibikin buku dong hand out trainingnya ini kita beli bahkan ada materi training kita trainingnya yang 1 juta 1.500 ribu buku hand out trainingnya dibeli ada yang beli 300 ribu 500 ribu gitu nah terus akhirnya ya hati kecil saya kan gini ini kan mahal gitu nilai segitu kalau kita bikin buku buku yang pada umumnya tarolah harga 100 ribu 150 ribu gitu masih terjangkau kantong lah akhirnya kita bikin buku saat itu saya kesulitan mengenai ISBN ini ada yang nanya ISBN nah kita akan kupas saya menjadi google playbook atau menjadi playbooker google playbook partner atau menjadi google publisher itu semuanya berjalan natural gitu termasuk ilmu yang saya kuasa ini saya dapatkan gratis gitu makanya saya bagikan gratis juga dan saya tidak merasa rugi kok gak pulaan kok gak rugilah ya rugi itu yang diberi ilmunya tapi gak dikeratin sayang ini sudah saya sebelumnya sudah saya sharing dari januari lalu gitu dan saya juga tidak menyangka wabah corona mau mengharuskan kita walking at home stay at home seandainya teman-teman sudah memulai satu bulan yang lalu sekarang udah dapet gaji ya pastinya bersekurus sekali kita tidak ada sumber penghasilan khususnya ini kelompok atau golongan odg ya jadi saya bilang kemarin odg orang dui gaji termasuk saya orang dui gaji gajinya harus kita buat sendiri nah salah satunya kita digaji sama google dan gaji kita dolar keren dong nilai mengikuti lah yang penting dolarnya dulu dan buku training saya selanjutnya saya bikin buku konvensional selanjutnya saya saya bikin buku indie kita cetak sendiri kita produksi sendiri kita jual sendiri gitu ambil bersih ya saya dibawa jadi setelah itu kita sudah produksi pun itu sudah laku sudah banyak dapat pemasukan omset yang cukup besar juga bahkan tidak jarang yang teman-teman yang borong semua buku saya waktu itu masih ada 6 buku gitu karena saya borong semua bukunya gitu ada udah jadi 8 buku diborong semua juga gitu sampai 10 buku pun banyak yang saya borong semua saya mau ini pak untuk perpustakaan sekolah ada juga yang untuk untuk buku praktikum praktek karena memang buku-buku saya hand on ya langsung praktek bisa buat langsung praktek terapin nah itu selanjutnya banyak penjualan buku-buku fisik buku saya sebelum saya gratiskan 17 Agustus 2019 banyak pemasukan dan selanjutnya saya pikir ini saya kok gak nyaman ya buku saya betul dibutuhkan gitu cuma langkah bagusnya jika resmi gitu ini contohnya mirip-mirip sama ini ya nikah di bawah tangan ya nikah siri nikah siri ya sudah memenuhi aturan agama tapi langkah bagusnya jika diresmikan langkah bagusnya resmi jadi kita gak punya kekhawatiran misalnya ada ada yang ini ya ada yang nanya atau ada sweeping gitu kalau kita hanya nikah siri misalnya sama istri kita lagi nginep di hotel misalnya ada operan ada sweeping bisa jawab apa gitu tidak kalau punya surat nikahnya ini contoh perbandingan Mas Heri ini senyum-senyum aja ngomongin surat nikah eh surat siri jadi kalau kita punya buku punya ISBN sama seperti kita nikah resmi dan dapat surat nikah akhirnya saya mengurus bagaimana cara menjadi penerbit nah ini 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 teman-teman jangan dipikir susah ya soal penerbit pikir mudahnya aja waktu itu nanya ke perpustakaan nasional menjadi penerbit resmi syaratnya apa akte pendirian perusahaan ini 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 dan sebagainya siup NPP TDP semua kita sudah ada semua langsung proses dan alhamdulillah juga cepat proses cepat menjadi penerbit itu ternyata gak susah ternyata mudah susahnya adalah bagaimana cara memulainya kalau gak tahu ya kan susah namanya gak tahu apapun itu kalau gak tahu ya susah kemudian awal mula tiga buku saya punya ISBN itu masih pengurusannya tahun 2015 kalau gak salahnya masih pengurusannya fisik cut copy kita kirim ke alamat perpustakaan nasional di Jakarta itu dan cukup lama prosesnya butuh waktu satu buku satu proses ISBN itu bisa dua minggu lebih kemudian beberapa waktu yang lalu sekitaran dua tahunan dua tiga tahun yang lalu itu ternyata kita bisa mengakses via web dan itu luar biasa sekali saya mengapresiasi ya perustakaan nasional itu yang tadinya butuh waktu beberapa minggu cuman jadi cukup saya paling cepat empat hari ya sepertinya empat hari proses memang dari webnya empat hari kerja bukan empat harinya mulai mendaftar bukan empat hari kerja nah setelah itu kalau buku kita layak kita langsung dapet ISBN kalau buku kita gak layak akan ditolak dan diberikan dimana kekurangan dokumen kita dan alhamdulillah saya selama ini ya juga ada penolakan gitu jangan dipikir enak tau-tau jadi selesai gitu ya walaupun gak banyak saya pertama kali via web mengakses via web ternyata dokumennya dokumen kan ada surat permohonan pengajuan ISBN nah itu awalnya di pertama kali saya ditolak ditolak satu kali atau dua kali gitu saya lupa-lupa ingat itu tiga buku ditolak satu atau dua buku ya saya lupa itu ditolak ada yang kurang udah lengkapi setelah dapet ISBN saya ngajukan lagi beberapa buku yang lain saya siapkan dan langsung di-approve kemudian di proses selanjutnya dokumen kita kita tahu udah oh ini 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 kelengkapannya harus dipenuhi yaudah setiap pengurusan ISBN kita selalu di-approve alhamdulillah udah ketikan kelancangan nah ini terkait dengan ISBN ini sebetulnya dibahas di belakang ya ini mumpung lagi ngomong ISBN jadi teman-teman yang kesulitan mengurus ISBN saya akan bantu gratis saya akan bantu gratis mendapatkan ISBN yang penting kontennya kualitasnya dijaga dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional kemarin ada ya mohon maaf ada teman dari dari Sulawesi ya jadi novelnya yang kemarin saya share di videonya itu jadi dia dia kekeh ini penerbit nama dan sebagainya dia maunya seperti ini gitu saya udah bilang gitu loh ini ada standarisasinya gini kalau gak diikuti nanti kita ditolak gitu loh ternyata beneran saya ngajukan dua buku yang satu buku Oracle yang saya urus ISBN-nya terakhir kemarin yang belum saya terbitkan bukunya tapi sudah dapat ISBN-nya itu saya ajukan bareng dengan novel itu yang buku Oracle-nya langsung disetujuin yang novelnya ditolak kurang ini nih akhirnya udah saya buat standar ini ya standar dokumennya seperti yang sudah saya bikin dan itu saya bantu saya bantu buatin dapetin ISBN-nya dengan gratis kenapa saya gratis kan karena dari Perpustakaan Nasional juga gratis ngurus ISBN-nya itu gak susah cuma jalannya aja yang susah kalau gak tau selanjutnya mungkin itu jadi dataran temen-temen yang sudah pengen intensif diskusi ngobrol konsultasi dengan soal pembuatan buku maupun pembuatan ISBN saya akan bantu temen-temen silahkan bisa kontak Jabri WA saya di WA aja ya nanti kalau di smartphone gak diangkan gak terima nanti sakit A ya nomor WA saya bisa cari di Googling atau di video ini 081 336 440 007 ya gak saya ulang karena videonya kan bisa diulang oke mungkin temen-temen pertanyaan temen-temen kenapa buku saya gak saya lempar ke Gramedia gitu temen-temen bisa jaman mudah beli buku online di Bukalapak atau Tokopedia dan saya bersyukur tidak saya kerjasamakan dengan penerbit lain gitu saya terbitkan sendiri saya jual sendiri dapat keuntung ya saya ambil sendiri untung ya saya getak-getak sendiri saya biayain sendiri semuanya kenapa? karena dengan bergabung penerbit lain nilai kita hanya dapet royalti dan itu nilainya kecil saya penjualan 10 buku itu 2 kali 10 buku itu bisa dapet 10 jutaan buku fisik ya 10 jutaan itu kalau kita lebar ke penerbit temen-temen ada yang sharing 1 tahun dapat 15 jutaan kan mikir berapa yang terjual chapter royalti doang nilainya yang sangat kecil makanya saya lebih enjoy saya jual sendiri saya terbitkan sendiri saya percetakan saya biayain sendiri saya jual sendiri di online shop dan setiap minggu selalu ada penjualan dan ternyata dokumen kita bisa kita upload atau jual di google playbook oke kembali ke materi presentasi secara menjadi publisher atau google partner playbook partner mudah tinggal masuk ke webnya ini play.google.com book slash book slash publish anda masuk ke situ pastikan emailnya sudah siap anda sudah pakai email ya kemudian bisa masuk di menu mulai selanjutnya kita ada pilihan 3 pilihan menjadi penerbit pengarang mandiri atau menjadi distributor atau penyedia layanan penerbit kemudian misalnya disini kita menjadi penerbit atau pengarang penerbitkan buku secara mandiri nama penerbit negara website dan nomor kontaknya kita 40 menit kedua ini tinggal 10 menit kayaknya sudah selesai selanjutnya kita tinggal daftar selanjutnya akan muncul tampilan google playbook partner center ini seperti ini kita tinggal lanjutkan dengan membuat profil pembayaran kemudian menautkan rekening bank kemudian memasukkan informasi pajak selanjutnya kita upload ebook kita yang pertama oke teknik penjualan ebook nah ini teman-teman ada yang nanya langsung panatan saya enggak bikin buku bisa enggak bisa bisa menjadi agen penjualan buku eh om om set penjualan buku yang sampai jutaan rupiah seperti yang saya lakukan itu caranya gimana sih itu yang penasaran ya karena UD ujung-ujungnya duit teman-teman pastinya tahu Tokopedia Bukalapak Project itu sering bagi-bagi voucher voucher buat makan perjalanan voucher-voucher lainnya banyak lah itu adalah strategi marketing untuk mengenalkan produk kita ataupun menjangkau calon customer customer happy enjoy saya sendiri pernah dapet handphone realme realme c3 realme 3 atau realme c3 dari Bukalapak lumayan harga 3 jutaan itu salah satu bentuk bakar uang bakar uang ya kan logikanya kalau nggak ada anggaranya bagaimana bisa bikin promo ya kan itu adalah strategi bakar uang begitu juga dengan Google Google mungkin playbook banyak orang tidak mengenal tentang Google playbook itu apa gimana beli buku bisa beli buku di Google playstore atau Google playbook Google melakukan bakar uang dengan bagi-bagi voucher ada yang 25 ribu 40 ribu 50 ribu nah itu yang dilakukan oleh Google dan banyak orang tidak tahu baik dari publisher sendiri maupun juga masyarakat luas seringkali saya atau anda tidak tahu kalau di akun Google kita atau di akun playstore kita itu dapat voucher gratis jadi coba di cek di playstore menu akun kemudian disitu ada bonus ya coba di cek coba tahu ada bonus baru masuk ya itu kebanyakan akhirnya hangus karena nggak tahu makanya dengan sharing-sharing seperti ini bisa tahu dan voucher itu yang kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai Google Publisher jadi kalau kita ngomong karena gratis sudah nggak ada yang beli lagi dong betul secara teori itu udah nggak ada yang beli lagi udah nggak ada yang orang butuh tapi kita bisa melakukan penjualan dengan voucher jadi yang beli sebetulnya bukan orang-orang butuh gitu caranya bagaimana nanti itu lebih teknikal lagi di next session next sharing oke bagaimana teknis dan mekanismenya jual beli voucher oke tadi ada yang nanya juga semalam nanya secara menjadi agen penjualan tanpa harus menjadi Google Publisher bisa nggak bisa caranya adalah Anda jika mau jadi agen penjualan e-book kalau via web Google saya tidak tidak ini ya saya tidak mau eksplorasi itu teman yang saya sharing ini adalah yang praktis seperti yang saya lakukan diantaranya jadi caranya teman-teman yang mau jadi agen penjualan e-book bisa komunikasi langsung dengan Publisher misalnya dengan saya Anda kontak saya misalnya saya mau jadi agen penjualan kontak dengan saya kontak dengan saya nanti saya akan kasih link-link e-book saya ini yang dijual seperti itu nah nanti teman-teman bisa publikasikan untuk mendapatkan penukaran voucher tadi nah ini kalau dengan saya saya yang sudah jalan yang sudah jalan ini agen akan mendapatkan reward sebesar 7.000 rupiah untuk voucher 40.000 8.000 rupiah untuk voucher 50.000 4.000 rupiah untuk voucher 25.000 selanjutnya gimana agen dengan pemilik voucher terserah agen ada yang ke pemilik voucher itu memberikan 2.000 ada yang memberikan 5.000 terserah bebas saya pasti dari playbook publisher akan memberikan reward senilai itu kurang lebihnya tergantung kebijakan kesepakatan bersama oke ini yang saya sharing materi yang saya presentasikan untuk bagaimana cara kerja agen penjualan Google Blackbook itu yang akan kita buat di next video ya ini teman-teman ada yang siap support untuk bikinin meeting room yang berbayar tentunya nanti kita akan coba kondisikan yang pro versi yang pro biar bisa enjoy untuk diskusi kita oke selanjutnya saya buka session pertanyaan ya saya buka session tanya jawab oke oke eh mas Heri menanyakan slide-nya di-share untuk pendaftaran oke nanti akan kita share apa sih yang gak gue kasih buat lo kemudian mas Wahid standari perkusna seperti apa oke ini saya akan share share dokumen saya contoh dokumen pengajuan dokumen pengajuan ISPN yang yang kemudian sesuatu sesuatu yang ini mengatak Terima kasih.